Tuh dia bakal gerak Sakit jari gue sampe bersih ketok-ketokin Yo, what's up guys and welcome back to best internet youtube channel Sama gue Marvin Dan di depan gue sekarang ini adalah sebuah Bisa dibilang powerbank paling mahal Yang pernah gue beli seumur hidup gue guys Dan kita udah jarang banget ya sebenernya bahas powerbank ya Biasanya kan bisa selalu di protes bahas powerbank terus Nah tapi kali ini powerbanknya berbeda Karena ini bisa dibilang powerbank dari Apple Yang banyak orang bilang ini adalah produk tersampahnya mereka tahun ini Apakah itu benar? So langsung aja yes kita akan cek di video kali ini Kita mulai aja videonya Let's go Sebelum gue lanjut gue mau ngucapin thank you buat NordVPN Yang udah sponsori di episode kali ini NordVPN merupakan aplikasi VPN favorit gue buat iOS device terutama guys Karena dia simple dan ada widgetnya Jadi gue tuh cukup satu kali klik aja untuk mengaktifkan VPN Dan satu kali klik juga buat disconnect Plus koneksi gue juga setelah aktif ya akan terjaga dengan aman Nah dengan NordVPN kalian itu bisa surfing dengan nyaman dan aman Tanpa takut data juga bocor ke dunia mayas Jadi hati-hati untuk data kalian, privacy kalian tuh make sure dijaga Kalian juga bisa pake ini untuk berbagai fungsi Misalnya kalau kalian pake smart Android TV misalnya Itu ada juga NordVPN dimana kalian bisa pake untuk mengakses konten Netflix Dari negara lain yang biasanya gak ada di Indonesia Nah servernya NordVPN juga tersedia banyak banget di seluruh dunia Dan yang paling penting lagi adalah Ketika kalian pake NordVPN itu kalian punya koneksi internet Itu gak bakal jadi lemot kayak VPN-VPN lainnya Nah buat kalian yang pengen berlangganan NordVPN Gue ada voucher discount sampe dengan 70% plus Ada gratis 1 bulan tambahan dengan kupon code BITEC Gue taro disini atau kalian bisa aja langsung klik link di kolom resepsi yang paling pertama ya Buat ngikutin atau langganan ke NordVPN Sip lanjut Oke so first of all shout out buat Apple Watch staff Yang udah ngirimin produknya Karena gue sebenernya udah pengen beli sama mereka Tapi mereka bilang yaudah bro lu cek aja dulu Sekalian lu bisa kasih pendapat di video kali ini So yes Packingnya aman sekali There you go Oke nah There you go iPhone battery pack MagSafe Yes jadi ini adalah power bank Dan dengan teknologi MagSafe dari Apple Yang mana dia compatible dengan iPhone-iPhone yang udah pake MagSafe Which is ya iPhone half series Dan disini sendiri kalau kita lihat di boxnya tidak tertulis banyak sih ya Cuma tulis compatible kayak gue bilang tadi Compatible dengan MagSafe iPhone Jadi kalau iPhone kalian punya MagSafe And then kita lihat bagian belakang Cuma tulisannya iPhone battery pack Oke di bagian bawah ada nomor seri dan kodenya Dia cuma ada satu warna yaitu warna putih aja Oke pertama-tama seperti biasa Apple Green Pill Harus dipotek dulu Oke here we go Nah Oke As always packagingnya Apple Maximal protection Nanti kita cek Kita lihat dulu sekarang Ada booklet untuk safety handling regulatory Dan ada garansi satu tahun dari Apple Plus Ini adalah muatan kartu garansi dengan bahasa Indonesia Karena sudah resmi ya Bisa dibilang kali ya Di Indonesia Kita buka kayak gini Hehehe Robek guys Oke Nah ini dia untuk MagSafe power banknya Jadi Bagian luarnya ini Dari bahan plastik ya Kalau dari bunyinya sih bahannya plastik Jadi bukan bahan metal seperti biasa Apple Dan bagian belakangnya ini adalah bahan karet Nah bisa dibilang Kenapa pakai bahan karet mungkin Kalau gue kemarin seperti yang gue lihat di video-video Bilang kalau ini biar kalian lebih nempel ke HPnya Karena bahannya karet Dan ini bakalan cocok sama kalian kalau kalian pakai casing silikon Yang karet juga Karena karet sama karet kan dia gesekannya bakalan Keras banget Jadi istilahnya kalau dia nempel bakalan lebih kuat Kurang lebih kayak gitu Oke Kemudian di bagian bawah ada lightning portnya Dan ada satu buah indikator LED Di sana Dan ada tulisan kapasitasnya adalah Di sini tertulis 1480 mAh Tapi nanti gue akan share ke kalian Ini ada tulisan lagi 7,62V dan 11,13Wh Ini agak susah sih dilihatnya Cuma nanti kita tulis aja di sini Sebenernya secara teori Kapasitas maksimalnya ini guys Itu tuh lebih besar dari 1460 mAh Cuma ada hitungannya Kenapa dia bisa jadi segitu Nanti kita cek aja Oke so Gue beresin dulu Oke so Ini dia Ada iPhone 12 Pro Max gue Dengan case leather original Apple juga Dan juga si MagSafe battery pack nya Apple Dan sekarang kita akan coba langsung aja tempel There you go Itu dia untuk animasinya Kalian bisa lihat Ini sekarang Posisinya kayaknya lagi abis nih baterai nya guys Kita coba lagi sekali lagi ya Oke 1,2,3 Itu Oke baru nongol setelah beberapa detik Dan kita bisa lihat ini Kosong baterai nya Power bank si MagSafe nya tadi Dan Nah di sini tertulis iPhone can charge to approximately 90% While using a MagSafe battery pack Nah ini adalah salah satu fitur Daripada si MagSafe battery pack sendiri Yang Nggak dimiliki sama power bank Power bank MagSafe lainnya Karena ya punyanya Apple Dia punya beberapa fitur software Salah satunya yang tadi Dan dia juga ada beberapa fitur lain Seperti kalau kalian pengen cek baterai nya Itu kita bisa swipe aja There you go Nah kita swipe ke bagian control center Gue gue gelapin sedikit Dan kalian bisa ngecek nih Level daripada power-power Apple device kalian Kayak iPhone baterai segini Apple Watch Go yang lagi kok kok pake Dan ada si Apple MagSafe battery pack nya Yang lagi emang ternyata kosong So Yes kita nggak bisa ngetesin ini ternyata power cadunya Cuma Aneh ya Biasanya kan harusnya ada Ada si baterai nya minimal 50% Dari Apple Biasanya gitu Cuma ini nggak ada Nah salah satu tadi Kalau kalian lihat juga Fitur daripada tadi adalah Si charge Pas 90% Nah ini cuma bisa diakses ketika kalian nempel si MagSafe nya ya Ini nempelnya juga kuat banget Kenapa cuma 90% Karena memang baterai kalian kan Seperti yang kalian semua tahu Itu di atas 80-90% Itu bakal Bisa umurnya lebih panjang Kalau kalian charge baterai nya Cuma sampai persentase segitu Karena kalau di charge sampai full banget Itu akan ada triple charging Yang mana bisa bikin Baterai bakalan umurnya lebih penek Secara fitur Itu yang nggak dimiliki sama Powerbank Powerbank MagSafe lainnya Oke sekarang ngomongin ini sendiri Pasti kita ngomongin Gimana Kuat apa sih nempelnya Nah dari yang Kalian bisa lihat nih Menurut gue sih ini Cukup kuat sih Gue harus Gue harus paksain banget Kalau cuma di Senggol-senggol doang Sakit jari gue Sampai masih ketok-ketokin Jadi lumayan Nempelnya lumayan kuat Dan ada bunyi Kayak ada bunyi klik gitu Oke sekarang kita coba Kalau kita nggak pakai case Gimana ya Oke nah sekarang Posisi nggak pakai case Sama ada notifikasi ini juga There you go Cuma Kalau kita coba ketok ya Oh ini lebih Ini lebih gampang diketok Kenapa? Karena permukaan si Satinnya ini guys Sama karetnya ini Nggak nyocok kali ya Jadi kalau Hama case kan kulit nih Jadi gesekannya lebih ada Sedangkan di permukaan yang Kalau kalian nggak pakai case Ini bakal lebih licin Ini sendiri dia ngecasnya sama guys Jadi dia ngecasnya pakai Port lightning Jadi Apple masih belum beranjak Dan rata-rata juga Powerbank-powerbank MagSafe Yang beredar di pasaran Itu yang resmi kayak dari Anchor Dari Baseus Itu menggunakan Port USB Type-C Yang mana Kalau kalian pakai kabel USB Type-C ke lightning Itu bisa fast charging Sedangkan Si MagSafe ini sendiri Ngecasnya Rate-nya itu cuma 5 Watt aja Yes 5 Watt aja Jadi It's a very slow charging Nah di Apple MagSafe sendiri Kalau kita cek Secara efisiensi ya Ini dia itu kapasitasnya Tadi makanya 1460 mAh Dia bisa ngecas Untuk beberapa iPhone Misalnya iPhone 12 mini Itu bisa sampai 70% Sedangkan untuk iPhone 12 Dan juga 12 Pro Itu bisa 60% Sedangkan untuk iPhone 12 Pro Max sendiri Yang gue pakai ini Cuma bisa sampai 40% Kenapa demikian guys Karena Si wireless charging ini Dia itu Efisiensinya cukup rendah Ini cuma sampai 60% Dan itu pun termasuk oke Kenapa ini bisa 60% Karena Kalian bisa lihat nih Logo Apple-nya Ini bener-bener Tep Jadi Istilahnya dia punya magnet Bikin Coil wireless chargingnya itu Bener-bener mental sesuai Makanya dia bisa 60% Kalau enggak Dia pasti lebih Di bawah 60% Dan efisiensinya kurang Kalau ngomongin itu sendiri Jadi buat siapa sih Apple MagSafe Battery Pack ini Menurut gue ya Ini mungkin bakalan Kepakai banget Kalau nanti pandemi Udah beres Apple MagSafe Battery Pack ini Bakalan Mengisi baterai kalian Dan bakalan cukup Untuk seharian penuh Dalam arti buat kalian Mungkin yang pakai iPhone 12 mini iPhone 12 biasa Atau 12 Pro Yang baterainya Enggak cukup seharian Ini bakalan berguna banget Buat Mencukupi kebutuhan itu Cuma Lagi kondisi sekarang Kayak gini guys Lagi pandemi Ya gue rasa Kalian bakalan di rumah Masih posisinya kan Banyak indoor Kalian masih bakalan Ada akses ke kabel Dan gue rasa Itu bakal Lebih efektif Daripada kalian pakai Si MagSafe Battery Pack ini Oke Jadi secara conclusion Apakah ini produk Yang oke Buat Menurut gue Buat beberapa orang Bakalan terpakai Cuma menurut gue Saat ini It's a waste of money Karena harganya Tadi gue bilang Di Indonesia nih Di Apple Watch Dijual dari harga 1,95 juta rupiah Ya memang Ini Eksklusif Apple sih Cuma Buat harganya Menurut gue It's not worth it Tapi Again Buat beberapa orang Terutama mungkin Yang pakai 12 mini It's gonna be a good edition Karena secara ukuran Dia itu bakalan pas banget Sama 12 mini Di 12 Pro Max Ini ukurannya Masih kegedean I mean HPnya kegedean Dan gak pas Jadi kalau buat kita pegang Rasanya ada yang nganjel Mungkin kalau pakai 12 mini Bakal lebih Enak gitu gripnya Karena ukurannya pas Sama si HPnya Ya mungkin Segitu aja Untuk video kali ini Semoga Ya menjawab Rasa penasaran Dan juga Pendapat gue Semoga bisa tersampaikan Dengan baik di video kali ini Dan kalau kalian pengen cek Ya nanti gue akan taruh linknya aja Di bawah Beserta ke toko Apple Watch Staff Again shout out Buat Apple Watch Staff Yang udah ngirimin Mungkin gue akan balikin aja Karena gue gak pakai Kalau kalian pengen tau lebih lanjut lagi Kalau kalian ada pertanyaan Tulis aja di kolom comment section Di bawah Dan itu aja Semoga videonya bermanfaat Like kalau kalian suka videonya Subscribe juga Ke best channel tech buat kalian Yang pengen tau info tentang tech and gadget Kalau kalian pengen tau lebih lanjut Tentang si Apple Make safe battery pack ini Dan itu aja Nama gue Malvin Stay safe Stay healthy Dan I'll see you guys On my next video On my next video Jadi pin loncengnya Dan bye-bye Ciao